Intro Selamat siang Katanya biasanya siang-siang hari minggu disini gereja Oke ya Saya ingin tahu Berapa orang yang Kristen tepuk tangan Cukup banyak ya Tapi orang Kristen itu sedikit biasanya Tapi arogan kami itu ya Masih sedikit kita siap ya Untuk Kristenisasi hari ini ya Tolong bantu saya Gue ini sebenarnya lagi sedih Karena presidennya udah ganti Gue sedih materi gue berkurang Untung Prabowo gak menang ya Kalau Prabowo menang gue cengin gue ngilang Tapi Jokowi juga gak bener ya Tadinya gue pake baju kotak-kotak Gue ganti jadi baju putih Eh dia baju putih juga ternyata gue lupa Dan langsung aja Gak dikasih tau ya bahwa Alkitab ya Tapi gue akan menyampaikan sebuah kebenaran hari ini Kita buka saudara-saudara dari kejadian 38 Ini serius Gue bukan mau Kristenisasi Sorry ya gue bukan mau Kristenisasi sih Tapi kalau lo mau Indomie gue kasih Ini sebuah kebenaran ya Ini sebenarnya adalah fakta yang kita lakukan sampai hari ini Ternyata ada disini Kita buka saudara-saudara dari kejadian 38 Gue bacain buat lo Serius Gak apa-apa Udah ada yang mau keluar ya Saudara-saudara apa yang terjadi saat dulu Ada seorang bangsa Ada sebuah bangsa yang namanya Yahudi Ada seorang yang namanya Onan Kita baca apa yang dilakukan Onan Di kejadian 38 Jadi Onan ini singkat cerita Di kejadian 38 dituliskan bahwa Dia punya seorang kakak Kakaknya meninggal Lalu istrinya menjadi janda Lalu dia harus menikahi istri kakaknya Orang Islam melakukan itu kan Namanya turun ranjang Ya kan? Turun ranjang Artinya Onan disuruh untuk turun ranjang Dia menikahi istri kakaknya Tetapi Onan tidak cinta Dan setelah tidak cinta Nanti keturunan dari Mereka kan pasti berhubungan ya Keturunannya bukan milik Onan Tetapi milik abangnya Sehingga Onan tidak suka Dan tidak cinta Dan apa yang dilakukan Onan Di kejadian 38 ayat 9 Kita baca saudara Tetapi Onan tahu Bahwa bukan ia yang Empunya keturunannya nanti Sebab itu setiap kali Ia menghampiri istri kakaknya itu Ia membiarkan maninya terbuang Supaya ia jangan memberi keturunan Kepada kakaknya Karena dia tidak cinta Dan keturunannya bukan dia Dia biarkan maninya terbuang Onan melakukan tembak luar Makanya hari ini Kita mengenal istilah Onani Lu selama ini bertanya kan Dari mana Onani Dari sini Ini kebenaran Gue memberikan fakta Dan apa yang terjadi Tidak sampai disitu saudara Gue yakin yang Kristen juga gak tahu ini Apa yang terjadi di ayat ke 10 Tetapi yang dilakukannya itu adalah Jahat di mata Tuhan Maka Tuhan membunuh dia juga Bayangkan dulu lu masturbasi mati men Mari kita bayangkan itu terjadi sampai hari ini Maka lu semua udah mati Lu udah mati Udah mati Udah mati Tapi kenapa kita gak mati Karena Yesus sudah turun menyelamatkan kita Tepuk tangan dulu untuk gue Makasih banget ya Lu udah datang ke tempat ini Ini bukan show gue Ini shownya untuk Mas Yudit Dan ini pertama kali manajemen gue Men-sponsori sebuah acara Dan kayaknya rugi Kurang ajar lu semua ya 50 ribu gak laku 25 ribu langsung laku Gak terlalu banyak gak apa-apa Karena Yesus juga memulai dengan 12 murid Ini beneran kristianisasi But let's be talk about Indonesia Indonesia itu sebenarnya negara yang maju Atau cuma western minded Cuman western minded Kita McDonald's udah ada dimana-mana Di Jakarta McDonald's udah ada dimana-mana Satu tahun yang lalu Gue beli rumah gue sekitar 7-8 tahun yang lalu Masih asli tapi 1 tahun yang lalu berdiri McDonald's 200 meter dari rumah gue Tapi orang Jakarta tuh tetep kampungan McDonald's udah dimana-mana Tapi kalau ada McDonald's baru Orang Jakarta ngantri Kampungan orang Jakarta Waktu itu juga ada McDonald's baru Di dekat rumah gue Semua orang ngantri Kampungan Gue ikut ngantri Gue juga kampungan men Gue kan orang Indonesia Dan lu perhatikan Ada KFC Ada McDonald's Ada Burger King Tapi Frances-Franches luar itu Menyediakan nasi Lalu kita bilang Hidup Indonesia Mereka kan gak akan laku Kalau gak jual nasi di Indonesia Kita yang goblok Kalau mau beli nasi Ngapain harus ke McDonald's Itu sama aja Kalau lu pergi ke Gangdoli Terus lu mau begituan Nyarinya yang seiman Men Gue kasih tau loh Kalau nikah itu seiman Kalau berzinah itu Boleh lintas agama Karulkunan beragama Ternyata ada di Doli Jangan ditutup itu Udah ada yang mau keluar Jangan nanti Yudit aja Pas keluarnya pas Yudit Men dan Ya itulah ya Gue sebenarnya Ngeliat bahwa Indonesia ini Politisi-politisinya Banyak kerjanya gak bener Tapi pengennya disebut bener Sehingga dia menggunakan Sebuah gaya bahasa Yang namanya Eufimisme Ini pelajaran bahasa Setelah pelajaran agama Sekarang pelajaran bahasa Yaitu semua hal itu Dihaluskan Padahal tidak benar Makanya Indonesia tidak pernah punya penjara Kita punyanya lembaga Pemasyarakatan Ya kan Harga-harga tidak pernah naik Cuman Disesuaikan Aktifis tidak pernah hilang Cuman diamankan Lu sebenarnya gak jelek Cuman bukan selera umum Semua menggunakan Eufimisme Dan Kita semua Ngeliat ya Indonesia itu selalu Yang disalahkan rakyatnya Katanya adalah Rakyat Indonesia adalah Sebab ketertinggalan No Bangsa Indonesia Menurut survei yang dilakukan oleh Bangsa asing Adalah bangsa yang bangunnya Paling pagi seluruh dunia Liat aja Kalau sahur Kita jam 2 udah bangun Ya kan Dan bangsa mana di dunia Yang mau sahur Sahur kan makan Mau makan jam 2 pagi Bangun Nyetel TV joget dulu Cuman di Indonesia Berarti Udah mau makan joget dulu Kita gak males kan Kita sangat rajin Lalu Bangsa Indonesia juga dibilang Adalah bangsa Yang tidak disiplin No Siapa disini yang pernah ke Singapur Pasian bener penontonnya Yudit Tapi seandainya Lu belum pernah ke Singapur Lu tau Lu bisa wiki Lu bisa googling Ada peraturan bahwa Di Singapur Gak boleh makan permain karet Makan permain karet Iya 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 Belum pernah kesana aja Iya iya No problem Oke Jangan pulang dulu Yudit belum naik Gak boleh makan permain karet Dan orang Indonesia Kesana karena dendanya itu 500 sing dollar Sekitar 4,5 juta Dengan kurs sekarang Orang Indonesia Kalau ke Singapur Gak ada yang makan permain karet Artinya orang Indonesia Bisa disiplin Asal sistemnya bener Kalau di Jakarta Ada busway kami Buswaynya diterobos Dikasih pembatas Diterobos Pembatasnya ditinggiin Udah segini Diterobos dari awal Itu sebenarnya Bukan apa-apanya yang salah Sistemnya yang salah Harusnya gak usah Dikasih pembatas Cukup garis aja Tapi ada tulisannya Batas suci Gak akan ada yang berani Diterobos Ya kan Saya siapa yang Islam Ya kan Ada musola kan Pernah dijaga sama Satpol PP Enggak kan Lu niterobos gak Enggak Gua aja Kristen Niterobos Temen gua Ateis Niterobos Lu Ateis Kenapa niterobos Takut Islam yang bener Ya itu Jadi sebenarnya Dalam diri manusia itu Ada keragu-raguan Kita beragama Ada keraguan Lu Islam berjilbab Lu setiap hari sholat Lima kali Sehari Ada keraguan Ya semua orang punya keraguan Temen gua Ateis punya keraguan Jangan-jangan Tuhan itu ada anjing Ateis Ateis sedang ragu imannya Bisa jadi Karena menurut sebuah Majalah di Inggris Namanya Guardian Dituliskan bahwa Mereka sedang mewacanakan Sebuah kuil kontemplasi Untuk para Ateis Melakukan Ibadahnya Lu tau kan temen-temen Ateis di Indonesia Sebenarnya cuma Sebenarnya dia cuma Sebenarnya dia KTP-nya Islam Tapi males Atau Kristen Tapi males Ya udah Gue jadi Ateis aja Dia kalau ngeliat Bisa rakyat Ini Ateis kok jadi ada ibadahnya Ateis is not cool anymore Akhirnya dia dari ragu Gue Islam aja Dan akhirnya Karena ada keraguan itu Kita akhirnya Bukan akhirnya Menurut gua Kita tidak punya hak Untuk menjadi fanatik Ya kan Kenapa gua Kristen Karena gua simply Gua lahir dari keluarga Batak Ya kan Gua Kristen yang ikut orang tua Agama itu bukan pilihan Agama itu warisan Lu lahirnya Islam Ya Islam Ya lu paling nanti pindah agama Kalau misalnya Ada ketemu cewek yang cantik Lu mau nikahin agamanya lain Ya lu pindah Jarang orang pindah agama tuh Kayaknya Islam yang benar nih Ya gitu Ya pasti gara-gara Dia itu pindah Gua pernah ke Aceh Ya Dan ternyata Itu adalah tour Stand-up comedy pertama Di Banda Aceh Sebelumnya gak ada komik Datang ke sana Ya Ternyata tour stand-up comedy Pertama di Serambi Mekah Di lakukan oleh gua Seorang kafir Hebat kan Ya gak apa-apa Waktu itu gua juga Masih ketua stand-up Indo Ya gua punya kewajiban lah Untuk pergi ke sana Dan gua bilang sama mereka Gua kenapa Kristen Karena gua lahir dari keluarga Batak Kalau gua lahir di Aceh Ya gua Islam lah Orang tua gua Islam Ya gua ikut Islam Daripada gak dikasih makan Iya kan Jangan kan Jangan kan Islam Gua kalau lahir di Aceh Gua anggota GAM Dan di GAM gua pasti punya Jabatan penting Ketua stand-up Indo GAM Mereka juga butuh dong Stand-up comedy Gua dateng ke museum tsunami Lu yang muslim belum pernah kan Ke museum tsunami Menyedihkan Gua dateng ke museum tsunami Wah mengharukan Nangis gua disitu Hampir gua mau alaf Serius gua Tapi gua pikir-pikir Belajar lagi Males lah gak jadi Belajar lagi dari awal Males lah Kenapa sih Indonesia Indonesia kayak gini Sebenernya ini Indonesia Atau apa ya Gua gak peduli lah Dengan hashtag ini Tapi gua merasa Memang Indonesia ini Banyak tertinggal Kita harus akuin Kita ini adalah Negara dunia ketiga Kita ini negara dunia ketiga Contohnya apa? Lu mau S1, S2, S3 Lu pergi ke London deh Ya lu ngurus visa Lu dicek tabungannya Harus 50 juta minimal disana Artinya apa? Orang Indonesia tuh Kalau gak punya duit Gak boleh dateng ke London Sedangkan Tau gak lu Kasir-kasir McDonald Atau Indomartnya di Sydney lah Kalau ada Indomart disana ya Bebas men Dateng ke Bali Lu kira yang di Bali itu siapa? Itu bule-bule di Australia Itu tukang parkir disana Makanya berlagu disini Kita ke Bali pukulin men Itu cuman kasir McDonald Itulah Kita ini adalah Negara dunia ketiga Kenapa? Kita teliti Kalau menurut gue itu pertama Karena pengaruh media juga Media sebenarnya Lu lihat sekarang TV-TV bagus lah ya Acara pertama rata-rata bagus Yaitu Siraman Rohani ya Mama Dede, Papi semua Acara pertama semuanya itu kan Siraman Rohani Mendekatkan diri kepada Tuhan Berdoa Tapi acara berikutnya apa? Infotainment Jadi habis lu berdoa Lu ngegosip Lu bayangkan Kalau itu terjadi dalam kehidupan nyata Ada ibu-ibu habis berdoa Amin Tau gak Bu Joko? Gitu kan Akhirnya kita mengili yang namanya sidestream media Ada Youtube dan sebagainya Dan itu ditengarai Katanya Yang merusak moral-moral Anak SMP pada bikin video porno Men Kita menyalahkan teknologi Karena ada ponsel-ponsel yang berkamera Makanya anak SMP pada bikin video porno Lalu disalahkan juga yang namanya apa? Pendidikan moral Pendidikan karakter Pendidikan agama Men Bullshit Pendidikan agama siapa disini yang gak terima? Semuanya terima Tapi kenapa Anak SMP itu Pada bikin video porno Mereka melihat teladan Ya kan? Pak jabatnya bikin Artisnya bikin Ya gue juga bikin dong Ya kan? Dan sebenarnya Mereka bukan melihat teladan Mereka memberi teladan Memberi contoh Setelah gue lihat Memang bagusan punya mereka Lalu kita Lalu kita menyalahkan teknologi Salah Youtube Salah ponsel berkamera No Menurut gue Orang lama juga sebenarnya mesum Hanya gak di depan kamera Kalau zaman dulu Udah ada ponsel yang ada kameranya Gue yakin tuh ada Ken Arok Ken Dede 3GP Yakin Di upload oleh empu gandring Adegannya keluar masuk keris Men Udah ada yang mau keluar Belum ya Dan gue lihat Sebenarnya Kenapa kita gini Memang kita harus akuin Bahwa orang Indonesia itu Sombong Kita semua religius Sekarang bandara lagi full capacity Gue keseringan Kalau masuk bandara itu Gak duduk Tapi biasanya tuh Walaupun religius Ibu-ibu udah pake jilbab Kalau duduk Tasnya ikut duduk Gue juga kemana itu Ibu-ibu pake jilbab Duduk Tasnya ikut duduk Anjing ini ibu-ibu nih Tasnya bisa pegel Dan kita tuh biasanya Yang gak salah Kita yang minta maaf Kalau lu lewat ke gang-gang Ada pemuda nongkrong Sebenarnya gang itu tempat apa sih Tempat lalu lalang kan Bukan tempat nongkrong Ya kan Harusnya mereka dong Yang minta izin nama kita Permisi saya mau nongkrong Silahkan Tapi kita yang minta izin nama dia Sama ibu-ibu itu juga Sebenarnya itu adalah hak Gue bukan Hak tas ibu itu Gue turunin Gue duduk situ boleh Tapi kadang-kadang kita yang gak enak Gue deketin Gini-gini Gak sadar Gue mainan gadget Mulai gini-gini Gak sadar si kampret Gue akhirnya stretching Gitu Masih belum sadar Kita itu egois Kita itu sombong Lihat aja martabak Semuanya spesial Gak ada kan martabak Biasa-biasa aja Gue kuleahin Tukang martabak Bang Sini bang Lo tau gak artinya spesial Spesial adalah Limited edition Jumlahnya terbatas Makanya disebut spesial Kalau semua martabak Mengkau spesial Apa yang spesial Dari sebuah yang spesial itu bang Lo jadi beli gak nyet Nah sorry Dan kenapa materi gue seperti ini Karena gue tuh sebenarnya Merindukan Indonesia Indonesia yang cerdas Secara merata Karena kalau gak merata percuma Orang yang pintar Akan mengeksploitasi Orang yang bodoh Kalau cerdas kan bagus Gak tau kenapa Kalau masuk ke dalam Tol Kita selalu nanya Trafik ke penjaga tol Padahal udah ada wazir Dan sebagainya Tapi kalau penjaga tolnya Pinter kan enak Mbak Kenapa ada kemacetan Kemacetan dimulai Dari birokrasi kita Wih Keren Apa ada kecelakaan di depan Kecelakaan dimulai Dari sistem perekonomian kita Yang berpihak kepada kapitalis Wih Mantep loh Lu pintar kenapa Jadi penjaga tol Karena sistem pendidikan kita Yang bobrok Wih Waktu gue gak banyak Tapi karena gue Sudah keliling Indonesia Dan sering masuk TV Tadinya Sekarang udah agak jarang Karena gue Gak boleh Mengkritik Jokowi Kampret Padahal dulu gue Biar lain Gue gak sakit hati Biarin aja Kalau ketemu gue Gue bilang ya Jokowi itu Sebenarnya Sebenarnya ya Waktu itu kan Ruhut Lo tau yang mana Ruhut Bikin statement Gue tuh bukan membela Jokowi Tapi statement orang tuh Harus bener dong Ruhut bikin statement Jokowi itu tidak pantas Jadi presiden Karena dia cuman mantan Wali kota Dan seorang tukang mebel Tukang mebel tuh Gak pantas jadi presiden Padahal yang gue tau Ruhut tuh agamanya Kristen Kristen tuh percaya Yesus Yesus itu Anaknya Yusuf Bapaknya namanya Yusuf Yusuf itu tukang kayu Ya tukang kayu Tukang mebel juga kan Tukang mebel gak boleh jadi presiden Jadi Tuhan aja boleh Dan gue bersyukur lah Pernah masuk TV Dan sering gue sekarang Agak menarik diri Karena dengan itu Gue sedikit dikenal Gue cukup dikenal lah Kalau ke mal tuh Banyak yang kenalin gue Ibu-ibu tuh biasanya Tapi gak tau namanya Siapa namanya Paling gue tuh cuman dikenal Sebagai Mas Tena Poedi Itulah seniman yang bagus Lebih dikenal karyanya Daripada namanya Gue juga pengen terkenal Bukan Kemal doang Enak aja Kenapa sih Kemal tuh Bisa gitu laku ya Arab Arab mah sebenernya Kayak gitu biasa ya Mau ke Arab begitu ya Gak ganteng-ganteng amat Lu ke Jeddah ya Ke Jeddah ya Lu ke McDonald Kasirnya kayak gitu semua What special buat Kemal Gue sedikit dikenal Dan gue keliling Indonesia Banyak kebijakan pemerintah ini Sebenernya gak nyambung Contoh aja ya Lu gak perlu baca berita banyak Gak perlu tahu jurnal ekonomi Bank Senturi Bank Senturi tuh banyak kasusnya Belum selesai sampai hari ini Ya kan Tapi Bank Senturi itu Ada dana 6 triliun Entah kemana Belum selesai kasusnya Diubah namanya menjadi Bank Mutiara Jadi soalnya dengan mengubah nama Masalah selesai Jadi kalau gue punya utang Ditagih Gue tinggal ganti nama Mana utangmu Bang Semih Ya aku bukan Bang Semih Aku Bang Stand Up Comedy Nah 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 Salah selesai No gue sebi Gue cutie Ay Ma langsung Gue GPP GPP GPP